Intro Di episode kemarin, kita telah membahas tentang perjalanan Arung Palaka yang menuju ke Batapia Tentang kerajaan Goa yang semakin terdesak oleh POC Hingga Arung Palaka yang memulai kerjasamanya dengan POC Selamat datang di kisah Arung Palaka, episode yang keempat Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua Buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan Inilah dia kisah Arung Palaka, episode yang keempat Pertempuran sengit masih berlanjut di wilayah Ulakan, Sumatera Pasukan POC yang beraliansi dengan pasukan Toangke milik Arung Palaka Membabi buta dan membuat pasukan Minangkabau tak berdaya Pada akhirnya, Arung Palaka berhasil menghabisi mereka semua Arung Palaka pun kemudian mendapat gelar sebagai Raja Ulakan Dan tidak hanya itu saja, pertempuran kembali berlanjut Arung Palaka dan yang lainnya kini bergerak maju dan memerangi pasukan dari Kerajaan Aceh Yang memang menguasai sebagian besar wilayah Sumatera saat itu Dan benar saja, pasukan POC bersama dengan pasukan Arung Palaka memang amat sangat perkasa Mereka membabat habis pasukan Aceh kala itu Arung Palaka pada akhirnya berhasil mengharumkan namanya pada peperangan itu Menjadikan dirinya selangkah lebih dekat dengan pembalasan dendamnya Di satu sisi, pihak POC juga semakin yakin bahwa Arung Palaka adalah senjata yang baik digunakan saat dalam keadaan genting Salah satunya adalah saat mereka akan memerangi Goa Pada tanggal 2 November 1666, Dewan Hindia di Batapia mengeluarkan resolusi Bahwa ekspedisi ke Makassar dan kawasan timur harus dijalankan untuk memperlihatkan secepat apa mereka di Batapia bisa mempersiapkan perang Selain itu, ini juga sebagai pembuktian bahwa POC siap berperang melawan Kerajaan Goa Meski begitu, pihak POC masih membuka ruang untuk damai dengan pihak Goa Meskipun pada hakikatnya, pihak POC memang hanya menginginkan damai yang menguntungkan mereka Hal ini terbukti dengan pihak POC yang tidak melarang para tenteranya untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat Goa Terlebih saat ini, pihak POC telah mempunyai pasukan baru yang diberi nama Pasukan Bumi Putra Pasukan ini terdiri dari orang-orang pribumi dan sebagian kecil orang Belanda Adapun yang menjadi pemimpin dari pasukan ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Arung Palaka itu sendiri Dan juga seorang kapten yang bernama Kapten Jongkir Pasukan Bumi Putra pimpinan Arung Palaka dan Kapten Jongkir ini sejatinya adalah pasukan barbarian Yang suka merusak apapun yang ada di sekitar mereka Senjata mereka tidak lengkap, namun kerusakan akibat ulah mereka selalu merugikan orang-orang Makassar Adapun di belakang mereka sudah siap para tentara POC lainnya yang bersenjata lengkap Para tentara itu siap mensupport Arung Palaka dan yang lainnya dari belakang Bermodalkan senapan yang tentunya lebih efektif dalam merusak Meski begitu, pemimpin utama pasukan POC yakni Cornelius Spilman Diperintahkan agar tidak langsung membabi buta menyerang Makassar Karena biar bagaimanapun Goa bukanlah lawan yang mudah Hal itu nampaknya tak digubris oleh Spilman Dirinya memang haus akan pengakuan Di usianya yang terbilang masih cukup muda Dia telah mendapatkan banyak pencapaian Sebelum akhirnya pencapaian itu harus dirusak Karena kelakuannya sendiri yang melakukan perdagangan gelap Perang melawan pasukan Goa ini menjadi ajang pembuktian Spilman Kalau dirinya layak mendapatkan jabatan lamanya kembali Dia ingin membersihkan namanya dengan mengalahkan Goa dan antek-anteknya Di satu sisi, Arung Palaka setuju dengan usul Spilman Keduanya memang punya tujuan yang sama Jika Spilman ingin membersihkan namanya Maka Arung Palaka ingin mengembalikan siriknya Harga dirinya beserta sirik orang-orangnya Sudah terlalu lama mereka berada dalam kedik dayaan Goa Sudah saatnya orang-orang Bugis bangkit dan merdeka Bagi Arung Palaka lebih baik mati dalam memperjuangkan sirik Daripada harus hidup tanpa sirik Mati dengan memperjuangkan sirik ibaratnya sebuah kematian yang ditaburi gula Sebuah kematian yang diberi santan Atau bahasa Bugisnya materi golai materi santani Baik Arung Palaka dan Cornelius Spilman kini telah siap mempertaruhkan nyawanya Maka dimulailah ekspedisi mereka di semenanjung Sulawesi Selatan Pada titik ini akan terjadi sebuah peristiwa besar Peristiwa luar biasa yang menjadi titik balik peralihan kekuasaan Kerajaan Goa sebagai kerajaan yang terkuat di Indonesia bagian timur Ingin membuktikan dirinya bahwa mereka lah yang berada di posisi puncak Sedangkan POC tujuan utamanya sebenarnya hanya ingin mengambil keuntungan rempah-rempah dari Maluku Dengan harapan ekonomi mereka akan meningkat Namun tujuan itu tak bisa tercapai Tanpa mengalahkan Goa yang tidak mau POC semena-mena di wilayah bagian timur Indonesia ini Ditambah dengan ambisi pribadi Spilman dalam membersihkan namanya Serta Arung Palaka yang membawa kedaulatan orang-orang Bugis Maka peristiwa besar inilah yang kemudian kita kenal dengan nama Perang Besar Makassar Pagi 24 November 1666 Ekspedisi kompeni ke Makassar dan kawasan timur berlayar di bawah pimpinan Cornelius Spilman Armada ini terbilang cukup kuat karena persenjataan mereka yang lengkap Selain itu terdapat pula 20 kapal lain yang membawa sekitar 1870 orang 818 orang dari mereka adalah pelaut Belanda 578 lainnya adalah tentara Belanda Dan 395 lainnya adalah para pasukan pribumi Pasukan utama pribumi berasal dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Jongker Sedangkan pasukan lainnya dari orang-orang Bugis di bawah pimpinan Arung Palaka Armada ini kemudian mulai terlihat di pantai Makassar pada 19 Desember 1666 Cornelius Spilman sebelum menyerang terlebih dahulu mengirimkan surat kepada kerajaan Goa Isi surat tersebut meminta ganti rugi atas kerusakan yang dibuat oleh pihak Goa kepada POC Tak lupa POC menuntut untuk Goa menyerahkan diri dan menjadi jajahan POC Pihak Goa menanggapi dengan siap membayar ganti rugi berupa emas dan lain-lainnya Namun Spilman menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa darah orang Belanda Hanya dapat digantikan dengan darah itu sendiri dan bukan dengan emas Meski begitu, utusan Goa tak terlalu merespon tanggapan itu Mereka menolak membawa pulang emas tersebut dan memutuskan untuk kembali ke Goa Namun sebelum mereka kembali, mereka mendapati sosok orang yang paling mereka takuti Ya, nampak Arung Palaka berdiri di salah satu kapal Arung Palaka berseragam tentara Belanda Lengkap dengan medali penghargaan yang diberikan untuknya Atas jasanya selama perang di Sumatera Penampakan sosok Arung Palaka ini menjadi mimpi buruk bagi pihak Goa Pasalnya, Arung Palaka dikabarkan sudah mati pada perang di Sumatera Nyatanya, itu cuma berita palsu dikenan POC Arung Palaka masih sehat wal apiat dan bahkan lebih kuat lagi dengan dukungan POC di sisinya Alhasil, rumor kembalinya Arung Palaka ini menjadikan pihak Goa semakin terguncang Goa merasa terdesak bukan karena Arung Palaka sebegitu kuatnya Tapi karena orang-orang bone dan sopeng yang kini sedang bersuka cita Harapan mereka telah kembali, setelah bertahun-tahun hilang tanpa kabar Arung Palaka akhirnya kembali juga dan siap untuk menepati janjinya Maka sudah jelas kalau pihak bone dan sopeng juga akan menjadi musuh Goa Selain itu, jangan lupakan juga kerajaan Ternate Arung Palaka berpendapat bahwa tidak butuh memberi mereka kabar Cukup serang saja Dan sesaat setelah berita penyerangan ini sampai ke sopeng, bone dan Ternate Maka ketiga kerajaan itu pasti langsung bergerak dan membantunya Meski begitu, dia akan kembali sebuah perundingan Cornelius Pilman memang sudah sangat tidak tahan ingin menyerang Makassar Hanya saja, dia mau mengikuti instruksi atasannya terlebih dahulu Yaitu mengadakan perjanjian dengan Goa Sayangnya, pihak Goa bukanlah pihak yang pengecut Goa yang diwakili Sultan Hasanuddin menegaskan bahwa mereka tidak takut dengan musuh-musuhnya Goa menolak menyerah kepada pihak POC Goa bahkan terang-terangan menantang POC Ya, Goa bukanlah kerajaan yang lemah Sekuat apapun pasukan yang menyerang mereka di masa lalu Semuanya hancur lebur di tangan Goa Goa tanpa aliansi pun sebenarnya masih menjelawan seimbang untuk Arung Palaka dan POC Akhirnya, peperangan pun tak dapat dihindarkan lagi Pasukan POC pimpinan Spellman yang didukung oleh pasukan Bugis pimpinan Arung Palaka serta pasukan Maluku di bawah pimpinan Kapten Jongkir melancarkan serangannya ke wilayah Goa Wilayah pertama yang diserang adalah Bantaeng Bantaeng merupakan salah satu kota yang menjadi tempat sakral bagi pihak Goa Kota Bantaeng yang subur dan indah dalam sekejap dilulu lantahkan oleh pihak POC Mereka menyerang warga dan membakar habis rumah-rumah warga Meski begitu, peperangan berlangsung cukup sengit Mengingat pasukan Goa menghadang tanpa kena lelah Namun pada akhirnya, mereka tetap ditaklukan juga Pihak Goa harus mengakui keunggulan POC di awal peperangan ini Peperangan berikutnya terjadi di wilayah Selayar Di mana pasukan Goa di bawah pimpinan Karayang Bontomaranu bertarung habis-habisan melawan pihak POC Sementara itu, pasukan Bugis pimpinan Arun Palaka semakin bertambah jumlahnya Jumlah awalnya yang tak sampai 200 orang kini membengkak menjadi 1.500 orang Berita kembalinya Arun Palaka nampaknya benar-benar memantik semangat patriot orang-orang Bugis Dan berujung pada keunggulan pihak POC Lantas, seperti apa kelanjutan dari perang terbesar di Makassar ini? Kita akan sambung lagi di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Enakkan key juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan key kalau ada video baru yang saya upload di channel ini Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya